Nah ini ada pertanyaan lagi nih teman-teman tentang permainan Hikdomino yang di internet itu atau Hikdomino Islam ya kira-kira gitu lah ya teman-teman mungkin daripada tau saya juga tadinya gak tau tapi karena bertanya akhirnya saya pelajari juga dan banyak di internet ini petunjuk-petunjuk ya tentang cara bermain game Hikdomino trik bermain Hikdomino untuk pemula game penghasil uang Hikdomino game Hikdomino jadi ajang mencari uang nah ini jadi akhirnya banyak yang beriklan juga tentang Hikdomino ini nah pertanyaannya apakah ini juji uang katanya karena sudah banyak yang ditangkap bahkan sampai pelosok-pelosok desa ditangkapi apa itu juji itu kan main-main aja bang jadi langsung aja ke hukumnya apa itu juji di pasal 303 ayat 3 kitab undang-undang hukum pidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya intinya yang dimaksud dalam judi adalah permainan yang berharap kepada keberuntungan dan keahlian ya dan ada taruhannya jadi kuncinya kalau menurut saya ada taruhannya dia nah apakah hip domino itu semacam itu tapi tidak pakai uang bang pakai chip pakai koin nah di dalam pengertian judi tadi tidak disebutkan harus uang taruhan taruhan ini bisa uang bisa apa saja ya misalnya nih anda main judi lalu taruhannya tidak pakai uang misalnya siapa yang kalah bayar makan itu termasuk judi di dalam pengertiannya tadi tidak disebutkan bahwa harus taruhannya uang tapi disebutkan taruhan ada taruhannya jadi menurut saya hip domino itu masuk di dalam perjudian teman-teman karena ada taruhannya di sana walaupun berupa chip ya nanti anda dijual lagi chipnya misalnya kan itu kelanjutannya tapi yang jelas bahwa ada taruhannya setiap permainan yang berdasarkan peruntungan atau kemahiran yang ada taruhannya itu dia judi jadi saya sepakat kalau hip domino itu masuk dia judi ya apakah mau ditangkap atau tidak itu tergantung pada aparat hukum kita kan kalau menurut saya selama pasal perjudian itu masih berlaku artinya permainan perjudian dilarang tetap harus di proses hukum judinya bentuk apapun kalau dia judiannya biasa dikenakan dia pasal 303 KUHP kalau dia misalnya perjudiannya sudah melalui internet itu dikenakan pasal pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE permainan domino Islam itu termasuk judi melanggar pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE begitu ya teman-temannya jadi apapun itu ya kita hindari lah yang berbentuk judi walaupun berkedok permainan game tapi kalau dia ada taruhan itu termasuk judi seperti saya jelasin tadi selama hukum kita melarang kita tidak boleh main judi tapi kalau hukum kita mengizinkan seperti negara lain itu beda cerita ya jadi apakah permainan judi ini baik atau tidak ya tergantung masing-masing orang ya di luar negeri diizinkan silahkan tapi kalau di negara kita karena dilarang ya kita jangan lakukan itu oke